Intro Sebuah rumah bukan hanya tempat untuk tinggal Rumah adalah tempat berbagi tawa dan air mata Tempat menyimpan beberapa kenangan yang indah Itulah arti sebuah rumah Datang kepada rumah seorang selebriti Definisi rumah berubah menjadi kemewahan Khususnya di Bollywood Banyak sekali rumah-rumah pribadi selebriti yang didekorasi dengan mahal Tak jarang beberapa rumah dari artis India menjadi tur yang dibatasi Beberapa rumah mewah artis India berikut ini Tampak biasa saja dari luar Tapi bagian dalamnya sudah seperti surga kecil yang ada di bumi Berikut beberapa rumah artis India Yang memiliki desain yang mewah dan mahal Paling terkenal di daerah Mumbai Rumah Syarukan yang diberi nama Manat pada tahun 2005 Manat berarti keinginan Ya Syarukan menginginkan rumah bekas villa itu pada tahun 97 Syarukan sedang syuting film Yes Boss Syarukan berhasil membelinya dengan harga 13,32 crore Itu pada tahun 2001 Sekarang diperkirakan sudah bernilai lebih dari 200 crore Rumah setinggi 6 lantai menghadap ke laut ini Dirancang oleh istrinya sendiri gaurikan bersama desain interior ternama Kai Foki Butuh waktu 5 tahun berkeliling dunia untuk menciptakan desain interiornya Setiap lantai memiliki desain tersendiri Di dalam Manat dipenuhi dengan artefak, furnitur pilihan, dan perpaduan gai desain Italia, neoklasik, dan elemen India Terdiri dari 5 kamar tidur, ruang tamu perpustakaan, auditorium, hingga gimnasium Bahkan guys, Syarukan memiliki bioskop pribadi di rumahnya Dindingnya dihiasi dengan poster film bersejarah India Lengkap dengan 43 kursi penonton Jalsa adalah rumah nomor kedua populer di Mumbai Dimiliki oleh Amitab Jalsa berarti perayaan Jalsa sebelumnya bernama Mansa yang berarti kaisar Diberikan oleh seorang produser bernama Ramesh Sipi Amitab diberikan rumah itu sebagai imbalan dari film Sata P Sata Terdiri dari 2 lantai Saat ini kisaran harga jualnya mencapai 100 hingga 120 kror Jalsa terdaftar atas nama Jaya Bacan Jalsa memiliki semua unsur kemewahan Mulai dari furnitur, karpet kekaisaran, hingga dindingnya dihiasi dengan foto-foto keluarga Amitab Di dalamnya terdapat ruang belajar Amitab Juga satu kamar khusus ruang belajar Abishek Rumah mewah ini juga memiliki tempat gym dan peralatan terbarunya Belakang rumah yang luas digunakan untuk perayaan hari-hari besar Pintu utama depan rumahnya selalu terbuka setiap minggu jam 6 sore Waktu Bagamita bertemu dengan penggemarnya John Abraham menamai apartemennya dengan nama Villa In The Sky Atau Villa di Langit Rumah itu adalah gabungan dari lantai 7 dan 8 dari sebuah apartemen Digabungkan dengan tangga kayu yang apik Didesain oleh saudaranya sendiri Alan Abraham Apartemen dua lantai itu disulap dengan gaya jenius Teras rumah dan ruang tidur berdindingkan kaca Agar bisa menikmati laut Arab dari segala sisi rumah Rumah dilengkapi dengan kamar tidur yang luas Ruang makan beserta barnya Kolam renang di pinggir teras Hingga ruang nonton di lantai atas rumah 80% desainnya adalah kayu kualitas premium buatan tangan Lampu di setiap sudut rumah didesain dengan melengkung Rumah ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang mewah Juga tempat spa yang sangat menawan Rumah yang seluas 4.000 persegi ini ditempati John bersama istri tercintanya Lepas menyewa apartemen bertetangga dengan Tara Sutarya Sidmal Hotra membeli apartemen lain di sebelah Farhan Ahtar Dalam rumahnya didesain oleh Gauri Khan Dengan tema minimalis, Sid menginginkan rumah yang hangat dan nyaman Pintu masuknya dipersonalisasi dengan tema kuno Berdinding wallpaper hitam putih Dihiasi dengan foto-foto film non-India favorit Sid Ruang tamu didesain dengan acak Mulai dari meja peti, sofa oranye, bantal motif Wallpaper dinding ungu juga foto-foto kota urban Ruang makan didesain dengan romantis Lengkap dengan enam kursi kayu Dinding cermin untuk terlihat lebih ramai Dekat kamar tidurnya ada kaca hias yang besar disertai dengan lampu shoot Di ruang dapurnya didesain dengan warna putih Dengan jendela kaca sambil melihat kekesibukan keseharian kota Mumbai Balkon rumahnya ditutup dengan kaca-kaca Di sana sering ada monyet yang memanjat ke rumah Sid ini Rumah Ritik Roshan adalah satu rumah yang didesain dengan sangat kompleks Pertama ada ruang tamu yang penuh dengan warna biru dan putih Dihasi karpet yang berwarna nila, sofa dan kursi bermerek Hingga foto bergerak yang ada di dinding Ke ruang serbaguna Ritik Roshan ini terdapat ruang membaca Dinding batu untuk proyeksi menonton Hingga meja biliar Di sana juga tersedia mesin coklat yang selalu terisi Tak perlu uang untuk memakannya Balkon rumahnya didesain dengan terbuka Agar keluarganya kapan saja bisa melihat ke Laut Arab Dilengkapi dengan teleskop untuk melihat kapal dari kejauhan laut di sana Perpanjangan dari balkonnya Ada sebuah ruangan beratap yang berlantaikan rumput Tempat ini sering digunakan dua anak kritik untuk bermain Tempat cim dan menikmati angin Rumah baru adalah hal yang diinginkan Karina untuk lahiran keduanya Mereka meninggalkan rumah lama mereka yang ditempati selama 11 tahun Rumah lama mereka ingin disewakan Di rumah baru Karina Saif ini semua desainnya dibawa dari rumah lama juga Seperti perpustakaan favorit Saif, karya seni, barang antik, lilin hingga jenis fornitur tertentu Hanya saja ini jauh lebih besar dari rumah mereka yang lama Lebih luas dengan teras yang indah, kolam renang area outdoor hingga ruang terbuka yang telah ditata Tak lupa juga ruang baik Karina yang akan lahiran waktu itu Karina juga menyiapkan ruang untuk taimur dewasa nantinya Rumah baru berlantai 4 itu tidak terasa seperti terpisahkan Rumah mewah itu dirancang oleh desainer interior ternama Dar Shinisha Yang juga merancang rumah lama Karina Saif Meski menjadi aktor terbesar Bollywood Salman Khan masih setia tinggal di apartemen galaksi Tempat Salman Khan beserta adik-adiknya menghabiskan masa kecilnya Salman Khan tidak ingin pindah dari apartemen yang senilai 100 crore itu sekarang Padahal apartemen itu hanya terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar tidur dan satu dapur Jauh dari kata besar ya guys Apartemen itu terdiri dari 8 lantai Hanya lantai dasar dan lantai satu yang ditempati oleh Salman dan orang tuanya Bagian dalam rumah ini berbentuk huruf L yang terbagi atas ruang tamu dan ruang makan Dapurnya cukup kecil dan dipisah sendiri Walaupun kecil tapi desainnya cukup mewah untuk ukuran apartemen seperti itu Sementara itu di rumah pertanian Salman Khan Itu lebih luas dan lebih banyak menawarkan keindahan alam Di sana ada tempat memelihara hewan ternak Tempat berkebun, rumah, tempat gym Hingga ada kolam renang Salman juga banyak berinvestasi ke bisnis real estate Tema dekorasi duniawi, organik dan ramah lingkungan Adalah motif utama apartemen Akshay Twinkle yang terletak di Juhu Rumah yang menghadap ke Laut Arab itu memiliki dua lantai Lantai dasar itu memiliki ruang tamu yang luas, teter mini, dapur, ruang makan dan lemari pakaian Akshay Lantai atas memiliki kamar tidur, dapur kantor kerja Twinkle dan sebuah teras yang luas Rumah Akshay ini memiliki tempat berkebun yang tampak seperti setengah hutan Tempat Twinkle menanam berbagai sayuran Bahkan ruang makannya saja guys, itu menghadap ke kebunnya dengan dinding kaca Rumah ini dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang aneh Juga patung-patung dengan berbagai jenis Rumah ini sekarang dinilai sebesar 80 kror BTW rumah ini dulunya dimiliki oleh pejuang kemerdekaan India Sumati Murarji Nah itulah beberapa rumah artis Bollywood yang sangat indah Sebesar-besarnya rumah, semewah-mewahnya rumah Itu harusnya dibarengi dengan kebahagiaan Terima kasih telah menonton!